Pemirsa aksi kekerasan dan penganian ternyata tak hanya dilakukan oleh orang yang statusnya bebas, namun juga oleh sesama tahanan yang berada di dalam penjara. Ya, baru-baru ini beredar video kekerasan sesama tahanan yang diduga terjadi di Polres Tual Maluku Tenggara Agustus 2012 lalu. Betul, aksi kekerasan sesama tahanan ini membuat keluarga korban melaporkan kasus ini ke YLBI. Ada, ada. Kalau keterangan, kita melaporkan terjadinya ini, kan, laporan kita ada nggak? Sepintas tindakan dilakukan sejumlah orang ini mengingatkan pada aksi kekerasan yang dilakukan para senior kepada junior yang saat berlangsung ospek. Namun siapa menyangka, jika aksi kekerasan yang terekam kamera video telepon gengam ini terjadi dalam ruangan yang diduga sel tahanan. Pelakunya pun diduga adalah para tahanan dan korbannya sesama tahanan lainnya. Seperti menerapkan hukum rimba, tiga orang tahanan dipaksa berdiri tanpa menggunakan selai pakaian. Yang melakukan itu bukan sama tahanan atau pol... Mereka dianyai secara bergantian oleh enam orang tahanan lainnya. Selain dipukuli, ditendang, dan di sudut rokok, tiga tahanan ini juga mengalami pelecehan dan kekerasan pada alat kelaminnya. Video ini sempat beredar luas di masyarakat, terutama di wilayah Maluku Tenggara. Diperoleh informasi bahwa aksi kekerasan ini dilakukan enam tahanan yang diduga mendekam di sel forestual Maluku Tenggara. Sementara para korban adalah tiga tahanan yang baru masuk ke dalam sel. Hal ini didasarkan pada keterangan keluarga korban penganiayaan yang geram dan melapor ke Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBI di Jakarta minggu siang. Sebelumnya keluarga korban sempat melapor ke forestual Maluku Tenggara, namun tidak mendapat tanggapan. Aminah, kakak salah satu korban kekerasan, mengakui jika adiknya adalah salah satu tahanan yang dianiaya. Menurut Aminah, adiknya mengalami luka-luka akibat pengenian tersebut. Aminah menambahkan, oklum polisi di forestual diduga melakukan pembiaran, dan bahkan tak segan ikut pula mengenai para tahanan. Yang orang-orang kan di dalam sel forest, tahanan forest Maluku Tenggara. Nah, siapa aja pelaku-pelaku yang? Tahanan, para napi-napi, napi yang sama-sama napi. Kasusnya, kasus napi yang pemukulan itu kasus narkoba dengan kasus togel. Dengan keluarga korban, korban yang kasus yang pertama, keluar, om-om, om paman korban. Yang sudut, apa, sudut rokok ke mukade saya, sama telinga. Kami sudah melapor ke polisian forest Maluku Tenggara. Sempat kami ketemu tiga kali dengan ke forest. Nah, jadi kami kawal-kawal-kawal, terus masalah ini kayaknya gak pernah diangkat, didiangi. Keluarga korban berharap aparat penegak hukum segera mengungkap kasus tersebut, baik pelaku pangan YN maupun oknum polisi yang diduga terlibat. Selain mengadu ke ILBHI, keluarga korban juga berencana melaporkan kasus ini ke Komisi 3 DPR dan meminta pelindungan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dari Jakarta, Rani Sanjay melaporkan.